assalamualaikum halo semua welcome back to yanti family channel sebelumnya gimana kabarnya semoga sehat ya tidak kekurangan suatu apapun jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur ini adalah part tiganya nanti akan aku lanjutkan sampai ketemu sama ayah mama dan bagi-bagi hadiah oleh-oleh juga karena sekarang yang part 2 nya kan udah jalan-jalan persatunya dari Barcelona sampai Singapura ya kalau kalian penasaran sama videoku yang perjalanan selama sebelum ini bisa lihat persatunya nah aku tuh gate E24 kalau gak pindah aku harap gak pindah soalnya kalau pindah Bandara Canggih Singapura itu sangatlah luas jadi kalau pindah-pindah itu bakal capek banget kayak waktu tahun lalu itu oke ini aduh bentar ini susah banget oke aku tunggu dulu ya lihat bener kan ini SQ 926 Surabaya udah berarti jam 4.15 sekarang masih jam 1 jadi masih satu jam lagi dan aku mau duduk disana aja karena disana udah rame udah penuh ini aku capek aduh ini aku akan setiap setiap lima menit sekali atau sepuluh menit akan aku cek disini supaya enggak kayak waktu di Barcelona yang enggak tahu pengumuman gate-nya emang kok bisa gitu aku lupa aku duduk sini oke ini sesuai dengan pengalaman aku akan cepat ini airpon ku karena sepanjang jalan dari itu aku pakai ini jadi aku enggak tahu kalau misalnya suara aku itu jelas atau enggak jadi aku ngomong sambil dengerin musik karena kan videonya cuman beberapa menit doang gak sedangkan aku jalan-jalannya itu panjang banget jadi bakal bosan kalau misalnya enggak aku sambil dengerin musik apalagi aku sendiri kan dan sekarang karena aku sedang nunggu dia jadi aku lepas aku enggak mau kejadian yang di Barcelona terulang lagi bisa-bisanya aku sampai sekarang tuh masih kayak enggak enggak ngerti lagi sama diri aku sendiri kok bisa gitu bahkan sampai kata-katanya itu aku sampai dipanggil empat kali nama aku untuk disuruh ke ke pesawatnya itu aku enggak kedengaran bener-bener enggak tahu ah inilah enggak enaknya kalau misalnya traveling sendiri kalau berpergian sendiri apa-apa kita harus sendiri enggak enggak ada yang untuk kita pegangan gitu enggak ada seorang yang kita andelin yang bisa ya jadi kita sendiri kita ngandelin diri kita sendiri itu dukanya kalau sendirian sih sebenarnya itu cuma alasan alibi doang sih sebenarnya masih bisa bikin video di pesawat cuma di pesawat nanti itu bakal banyak orang Indonesia jadi aku malu karena banyak orang yang ngerti bahasa Indonesia ngerti nggak sih kalian jadi ya udahlah ya gitu soalnya nanti tapi emang beneran baterai pasti 20% jadi aku charge supaya bisa untuk video nanti saat ketemu mama papa enggak apa mama ayah aku semoga lo enggak malu ya oke oke sekarang udah Hai sekarang udah udah di dalam get udah proses pengecekan barang-barang dan lain sebagainya tinggal menunggu pesawatnya dan masuk pesawat danung sembari nunggu aku mau makan apel eh ah capek maksudnya makan jeruk sirup tadi kan aku masih makan satu terus tinggal satu udah lah banyak orang bismillah oke maaf ya bukan bermaksud untuk mengelumur cuman ini ini beneran capek dan ngantuk pemirsa eh ditambah lagi aku tuh kayak belum terbiasa belum seterbiasa itu untuk buat video jadi untuk melakukan ini tuh udah effort pengetahuan udah mengeluarkan semua tenagaku sumpah dikira orang gila aku tawa-tawa sendiri tapi ya dengan adanya kayak gini aku jadi tahu susahnya aku mencari uang kalau orang-orang lihat aku bikin video cuma edit-edit gitu doang mudah lah gampang lah gitu kan tapi sebenarnya enggak segampang itu tak segampang itu aku mencari jadi aku bangga banget sih untuk orang-orang yang bisa bikin video setiap hari baru-barusan koper putih aku dibawa ke bagasi kargo kargo bagasi bagasi bukan ke cabin maksudnya jadi itu kayak tahun lalu tahun lalu kan juga gini kan karena emang pesawat kecil dan orang Indonesia itu selalu banyak banget bawaannya di tas jadi yang koper-koper tuh dibawa ke itu ke bagasi dan tadi itu aku sempat kaget ditanyakan check-in di Barcelona tuh berapa bagasi Nah aku bingung kok bisa tahu aku dari Barcelona gitu kan terus aku cek di tiket ternyata emang ada eks-barcelona Astagfirullah beneran aku norak banget ku ya udah lah ini nunggu lama banget busa sekarang aku lagi nunggu mungkin 20 manitan lagi akan masuk pesawat karena kalau sesuai jadwal itu jam 14-15 take-off nya dan semoga nggak delay atau semacamnya karena jujur aku kepengen segera berjumpa dengan ayah mama dan tidur sepanjang sepanjang malam nanti akhirnya yang ditunggu-tunggu mulai juga untuk masuk pesawat tapi aku boardingnya eh boardingnya aku tuh berpenang jadi akan terakhir seperti biasa selalu terakhir dan aku tuh baru sadar kalau misalnya sebu itu tanpa duduknya itu selalu 47k selalu nggak pernah ganti dan ini pasti di samping cendela juga karena aku suka di samping cendela Oke kita menunggu lagi beberapa menit lagi ini nunggu beberapa menit doang masa lamanya minta ampun sedangkan baterai aku tinggal 6% keburu mati nih HP lama banget busa cek innya ini kalau misalnya aku nggak pakai mikrofon Hai suara aku bakal kecil tapi kalau misalnya pakai mikrofon baterainya habis aku nggak bisa ngecharge nggak bisa bikin video jadi gimana ini tinggal 2% dan ini ini lama banget nggak masuk-masuk pesawat kosong emang ya kalau ditunggu itu bakal lama banget ini masih grup 5 dan bentar lagi setelah ini tapi ini enggak jalan-jalan dari tadi kayak lama banget ngeceknya sabar-sabar tenang yuk bisa yuk semangat yuk akhirnya masuk pesawat dan ini aku nggak pakai mikrofon karena baterai aku tinggal 1% jadi aku charge pakai powerbank Oke semoga selamat sampai tujuan ya ya selamat menikmati 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 selamat menikmati